Makmum ketika mendengarkan doa dari imam, dari khatib pada saat Jum'atan Apakah makmum juga dianjurkan untuk mengangkat tangan Seperti ini pada saat berdoa Kita bacakan keterangan yang disampaikan oleh para ulama Pendapat yang rojih dalam madhab hambali Dan juga pendapat, salah satu pendapat dalam madhab syafi'iyah dan malikiyah Tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan Dalam hal ini tidak dibedakan antara imam dan makmum Sehingga tidak ada anjuran bagi makmum untuk mengangkat kedua tangan Sebagaimana juga tidak ada anjuran untuk mengangkat kedua tangan bagi imam Namun dohir dari keterangan para ulama yang tidak menyukai Yang tidak mengatakan dianjurkan untuk mengangkat tangan Itu mencakup imam dan makmum Dalam hashiya al-raudul murbi' Dinyatakan imam berisyarat dengan jarinya Ketika menyebut nama Allah dan ketika berdoa Dan makmum mengaminkan Namun tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika khutbah Dari sini kita bisa memahami bahwa Wallahu'alam yang lebih sesuai sunnah Makmum tidak perlu mengangkat kedua tangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!